Tidak ada seseorang yang jatuh dalam dosa itu mendadak atau tiba-tiba Semua proses kejatuhan seseorang dalam dosa, terutama dosa berjinaan Dosa perselingkuhan itu ada prosesnya, ada permulaannya Tidak langsung ujuk-ucuk dia bisa jatuh, berjina, datuh, selingkuh Atau jatuh dalam dosa halapapun juga, semuanya ada prosesnya Buka sebentar bersama saya di Yakubus fasal yang pertama, mulai ayat yang ke-14 Yakubus pertama yang ke-14 Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Jadi orang itu kalau jatuh dalam dosa itu dipikat oleh keinginannya sendiri Dikuasai oleh keinginannya begitu rupa Dia diseret, dikuasai Sampai dia benar-benar terpikat, jatuh, benar-benar jatuh hati Dan apabila keinginan itu telah dibuai Keinginan tadi sudah dibuai Jadi perbuatan nyata Kalau dalam bentuk keinginan saja Orang itu belum jatuh di dalam dosa Belum masuk dalam perbuatan Tetapi ya, ada ayat yang lain Kalau kita memandang perempuan dan mengingininya Kita sudah jatuh seperti berjinah Engkau sudah jatuh dalam dosa Berjinah Tapi keinginan tadi ketika dibuai Akan melahirkan dosa Dan apabila dosa itu matang Ia akan melahirkan maut Jadi, tidak ada ucuk-ucuk orang jatuh dalam dosa berjinahan Atau tiba-tiba orang jatuh dalam persilingkun Semuanya itu ada permulaan awalnya Dimulai Biasanya karena iseng Coba-coba kenalan Lewat tuker nomen handphone Tuker WA Mulai chat, ngobrol, ajak makan Lama-lama Jatuh hati dan bisa jatuh di dalam dosa Karena ada permulaannya Tidak ada orang langsung jatuh Mendadak itu tidak ada Semuanya karena ada Dimulai dari keinginan Ketika inginan seseorang itu begitu menggelora Menguasai Akhirnya dipikat Dikontrol tubuhnya Ucung-ucungnya melakukan dosa Makanya Keinginan ini letaknya ada di jiwa kita Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa Apa yang kita mau Mau kan kita Keinginan kita harus disalibkan Karena keinginan kita ini kebanyakan Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Keinginan ini harus benar disalibkan Pikul salib sangkal diri Disesuai Kan dengan keinginan Tuhan Semua perasaan kita Kemauan kita Kehendak kita Keinginan kita itu Harus Sesuai dengan ketetapan Tuhan Ketika kita melakukan segala sesuatu Patokannya bukan keinginan Tuhan Berarti Itu berlawanan dengan Kebenaran firman Tuhan Dan ujungnya pasti menyeret kita dalam dosa Yang tidak usah dilakukan Simple saja kok sebenarnya Kita makanya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan Karena kebenaran yang kita ketahui itu Kebenaran itu akan memerdekakan kita Ada beberapa orang banyak tuh jatuh dalam dosa selingkuh Karena awal mulanya iseng Bisa saja mulai awalnya iseng Kenalan Ngobrol bareng Mulai nyaman Saling cerita Saling curhat Ujung-ujungnya Mereka jatuh di dalam dosa Ada juga Orang yang keluarganya gak bahagia Pasangan suami istrinya gak bahagia Dan dia menemukan teman curhat Teman ngobrol Kalau gak di dalam Tuhan Bisa menjadi malah petaka ujungnya Karena kita meski sadarin Kelemahan orang kan masing-masing berbeda Ada kelemahannya sek yang begitu Menggebung-bungu luar biasa Dan dia harus dapat pelampiasan Kalau seseorang gak dapat pelampiasan Yang dalam hubungan suami ini Gak normal hubungan intimnya Kebanyakan mereka cari pelampiasan di luar Nah ini yang akan menyebabkan perselingkuhan Bapak ibu Buat para istri Harus belajar memahami suaminya Pasangan hidupnya Bagi yang belum nikah Pake holy imagination Pake imajinasi yang kudus Yang belum nikah Bagi yang sudah menikah ini Kita meski belajar menyelami Keinginan pasangan kita Jangan sembarangan Mentang-mentang Perempuan itu kadang udah capek Udah lelah ngurusin anak Ngurusin rumah tangga Makanya Ibu-ibu wanita itu disebutnya Ibu rumah tangga Bukan Yang ngurusin rumah tangga Yang ngatur Yang Memanajemen dengan baik itu Ibu-ibu kebiasaan Nah kebanyakan setelah mereka capek Mereka lupa Urusan yang satu ini Karena laki-laki Semua laki-laki Otaknya itu 95% Isinya sek Karena didesain dari sana Seperti itu Tidak kenal waktu Tidak kenal tempat Puji Tuhan Kalau ada orang udah lahir baru Bisa kontrol dan mengendalikan Tapi ada beberapa laki Yang hawan nafsunya begitu Kuat Gairahnya begitu kuat Sehingga Harus Dipuaskan Kalau istrinya Tidak ngerti Ya dia akan cari Pelampiasan orang lain Ke tempat lain Apalagi kalau Suaminya ini Tidak jatuh Cinta sama Tuhan Sungguh-sungguh Tidak lahir baru Makanya Pasangan suami istri Harus saling mengerti Tidak boleh saling menyalahkan Istri-istri harus belajar Mengerti Kemauan suami Nanti suami juga harus belajar Mengerti kemauan istri Ini adalah hubungan Simbiosis Mutualisme Saling menguntungkan Harus pengertian Karena pernikahan Harus dibangun Atas dasar pengertian Saling mengerti Saling memahami Saling melengkapi Kekurangan satu dengan yang lain Jangan malah saling menuntut Ketika pasanganmu Saling menuntut Dan tidak dapat tuntutan itu Ada kemungkinan Keluargamu akan Bapak belur Ujungnya Berapa banyak Mereka gak saling mengerti Mereka sama-sama egois Tidak menyelesaikan Tidak ada keterbukaan Ujung-ujungnya apa Akhirnya coba Cari pelampiasan di luar Karena perselingkuhan itu muncul Karena Adanya hubungan yang Tidak harmonis Di dalam hubungan suami istri Yang istri kemungkinan Lebih banyak Ngomong Lebih cerewet Suaminya lebih banyak Tidak menuntut Ini dan itu Kurang memahami Kondisi istri Istri pun juga Kurang memahami Kondisi suami Dan ujung-ujungnya apa Mereka Mencoba Memikirkan diri sendiri Kalau gak di dalam Tuhan Dia akan coba Cari teman curhat di luar sana Ya kalau Yang teman curhatnya Gak di dalam Tuhan Ya habis semuanya Nah Ini harus dipahami Supaya Menghindari Namanya Keributan dalam rumah tangga Dan ujungnya selingkuh Kalau salah satu Didapati selingkuh itu Sangat penyakitkan Gak ada selesa lain loh Kecuali kita Memberikan pengampunan Dan Memaafkan Menerima apa adanya Belum tentu Semua orang bisa Menerima pasangannya Kalau didapati selingkuh Tapi Alkitab ngomongkan Harus Mengampuni Memaafkan Jangan sampai Kalau didapati pasanganmu Udah jatuh di dalam dosa Selingkuh dengan perempuan lain Atau selingkuh dengan laki-laki lain Dan kamu Begitu marah Dan pencinya sama dia Menceraikan dia Sekalipun kamu ceraikan Alkitab ngomong Gak boleh bercerai Tapi karena kamu Begitu ngotot keras Hati dan keras kepala Akhirnya menceraikan Dan ujung-ujungnya Masih tinggal dalam kepahitan Bisa saja yang selingkuh tadi bertobat Kamunya gak bertobat Yang selingkuh masuk surga Kamunya masa Masa Masuk dalam Aniaya Ini kan Kita harus melepaskan pengampuran Makanya Pernikahan itu perlu dibangun Atas dasar pengertian Satu dengan yang lain Ada keterbukaan suami istri Antara suami dan istri itu saling terbuka Jangan Malah Biarkan setan ambil keuntungan Dalam setiap keributan yang ada Memang Bagaimana Bisa menyatukan Dua pribadi yang berbeda Latar belakang yang berbeda Ada pendidikan yang berbeda Keluarga yang berbeda Jadi satu Itu tidak mungkin bisa Kecuali Perlu Tuhan Di dalamnya Dan harus ambil keputusan Untuk saling mengerti Saling memahami Satu dengan yang lain Tapi kebanyakan orang Lupa Tidak mau Memahami pasangannya Dia tuntut pasangannya Seperti apa yang mau Dia coba Orang itu menjadi Tuhan buat pasangannya Pengen merubah pasangannya Pengen pasangannya Menjadi seperti yang dia mau Ujung-ujungnya Ribut dan kegeran Berapa banyak Perselingkuhan itu terjadi Karena Dari pihak istrinya Terlalu Egois Terlalu cerewet Dari pihak suaminya Juga sama Akhirnya tidak ada Pertemuan Yang bisa Membuat mereka Berdamai Ujung-ujungannya apa Ribut Perang dingin Dia coba Cari perhatian Ke tempat lain Beberapa Orang bisa mengendalikan Tapi beberapa orang Tidak bisa mengendalikan Terutama Buat orang-orang yang Sebelum menikah itu Sudah uji coba Ini trial and error Sudah Sudah tidur bareng Sudah berjinah Di dalam pernikahanmu Akan tadi terjadi struggle Terjadi benar-benar Pencobaan Terjadi pemurnian Sampai hatimu Nempel kepada Tuhan Bergaul dengan Tuhan Tuhan akan pulihkan Kalau hatimu Tidak sungguh-sungguh Kempat Tuhan Tuhan akan benar-benar Remokkan hidupmu Dan setan akan Ambil keuntungan Dalam hidupmu Kita harus bertobat Makanya diperlukan Ketika kita menikah itu Pasangan yang saling mengerti Belum lagi Ada yang pasangannya LDR Bagaimana mengatasinya Ini juga hal yang Perlu Benar-benar Tuhan Di dalamnya Perlu pengertian Satu dengan yang lain Perlu keterbukaan Satu dengan yang lain Kalau ada kelemahan Diomongin Kelemahan masalah Seksual Perlu diomongin Karena orang timur ini Kalau membahas masalah seksual Ini kan tidak Tidak Gampang Ini kan masalah tabu Ini harus diomongin Baik-baik Kalau sudah suami dan istri Ya diomongin baik-baik Dibicarakan dengan baik Dibicarakan Bagaimana penyelesaian yang baik Jangan malah Didiamkan Didiamkan Ujungnya Akhirnya apa Menimbulkan Keributan Keributan yang terpendam Malah ribut besar Orang Kebanyakan itu Kenapa dia coba Cari perempuan lain Dan cari laki-laki lain Karena tidak didapatin pasangannya seperti yang dia mau Tidak didapatin Pasangannya itu Tidak mengertiin Tidak mau saling mengerti Tidak mau saling menerima kekurangan Satu dengan yang lainnya Ini pernikahan yang abadi Pernikahan yang kekal Itu adalah Pernikahan yang saling menerima Kelemahan satu dengan yang lainnya Bukan malah saling menuntut Ketika Pasangan Seorang Pasangan Salih menuntut satu dengan yang lain Ujung-ujungnya mereka tidak akan mendapatkan kecocokan Malah ribut Dan akhirnya perang dingin Ini yang penting sekali Bagi orang yang sudah menikah lama Di atas 10 tahun Di atas 10 tahun Tambah hari harusnya ya Kita yang menikah semakin lama Harusnya semakin ngerti pasangan kita Harusnya semakin sayang dengan pasangan kita Saya percaya Seorang yang semakin mencintai Tuhan Semakin mergaul dengan Tuhan Saya percaya Orang itu semakin mencintai pasangannya Semakin dekat dengan Tuhan Kita akan semakin mencintai pasangan kita Makanya setelah menikah Harus diundang Tuhan di dalamnya Istri harus cinta Tuhan Suami harus cinta Tuhan Kalau didapatkan satu cinta Tuhan dan satu tidak cinta Tuhan Ya harus berdoa satu dengan yang lainnya Berdoa terus menjaga hati Jangan sampai jatuh dalam pencobaan Kalau didapatkan pasanganmu jatuh di dalam dosa Ya harus melepaskan pengampunan Enam ayat pertama kan harus kita harus Dengan roh lemah-lembut membimbing orang Yang lemah imannya itu ke dalam jalan kebenaran Supaya kita tidak jatuh dalam dosa Itu diperlukan permukan hati Kesabaran Anugerah dan kasih karunia Tuhan Berapa banyak orang yang didapatkan pasangannya Dia tidak di dalam Tuhan Dia capek Akhirnya dia mengambil keputusan untuk cerai Alkitab ngomong Alkitab berbicara Di Matius Fasal yang ke 10 ayat 29 Ini Yesus yang ngomong nih Maka datanglah orang-orang farisi Dan Untuk mencoba Yesus Mereka bertanya kepadanya Apakah seorang sumami diperbolehkan menceraikan istrinya Ini pertanyaan yang jebak nih Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya Tetapi jawabnya Jawab Yesus Kepada mereka Apa perintah Musa kepadamu Jawab mereka Musa Memberikan Yang orang farisi ngomong Musa memberikan Ijin untuk menceraikan dengan Membuat surat cerai Lalu kata Yesus kepada mereka Justru karena ketegaran hatimu Mereka Karena ketegaran hatimu Maka Musa menuliskan Perintah ini untuk kamu Sebab dari awal dunia Allah menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayahnya Dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Suami istrinya udah menikah Dia menjadi satu daging Bidak lagi dua loh Jadi satu loh Demikian mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Tapi banyak orang Ketika Dapatin pasangannya Nggak bertobat-bertobat Malah berjinah Dia pakai ayat yang lain Tapi Yesus ngomong yang ayat ini loh Boleh cerai Tapi kan nggak boleh kawin lagi Kalau kawin statusnya Kamu udah berjinah loh Di mata Tuhan Saya nggak pusing dengan pendapat pendeta Yang lain yang kontroversial Memang ini ayatnya kontroversial Kok Sekali nikah Nggak boleh cerai Cerai mati Itu lain urusannya Tapi kalau cerai hidup Ngotot kamu cerai Kamu nggak boleh kawin lagi Apa bisa tahan Bagaimana solusinya Memaafkan Kan bukan Yang Yesus ngomong Petrus tanya Berapa kali aku harus mengampuni Orang yang bersalah kepada aku 77 kali 7 490 kali Dalam sehari Kesalahan yang sama Orang yang sama Kita harus melepaskan pengampunan Enak nggak Pak? Nggak enak Itu adalah hukum Tuhan Harus mengampuni Nggak ada solusi lain Kalau ngotot mau cerai Ya cerai Tapi nggak boleh nikah lagi Apa bisa bertahan? Kita mau ikutin ketetapan Tuhan Itu keinginan daging kita Makanya dibutuhkan pengertian Satu dengan yang lain Bagi yang suaminya Mulai nakal Istri juga harus warning Belajar menyenangkan suaminya dengan baik Melayaninya dengan baik Yang biasanya cerewet Dikurangin Orang kalau suamimu Udah capek Cerewet kan malah bikin pusing Adalah kitab ayat ngomong begini kan Tanpa perkataan Dimenangkan oleh kelakuannya loh Artinya suruh diem istri kadang Untuk menangan suaminya Yang hidupnya nggak berantak Yang berantakan Hibunya nggak bener di hadapan Tuhan Tanpa perkataan berarti apa? Kelakuannya Sikapnya Tutur katanya Yang harus berubah Harus berubah Karena kecenderungan wanita ini kan lebih Pengen menguasai Pengen lebih dominan Dari sononya dia pengen dominan Tapi harus tetap tunduk Di dalam Firman Tuhan Harus tahu posisinya seperti apa Banyakan orang kalau udah menikah Pasangannya dianggap Biasa-biasa saja Nggak dibangun hubungan yang mesra Nggak belajar mengerti Suami juga harus belajar mendengar istrinya Keluhannya apa Kekurangannya apa Istri pun juga harus belajar Sama-sama mengerti Semakin hubungan itu Dibangun kuat dan kokoh Tapi berapa banyak Orang ketika ribut Dia cari masalah Cari penyelesaian di tempat lain Itu akan bikin problem baru Itu akan bikin masalah baru Suami istri ketika ribut Harus duduk bareng diselesaikan Saya udah pernah bahas ini Kalau saya ribut dengan istri saya Ada masalah yang meruncing Saya duduk sama istri saya Dan saya ngomong Kita harus selesaikan masalah ini Kira-kira saya punya andil berapa persen Dalam masalah ini 70 persen Atau kamu 30 persen Atau kamu 80 persen Saya 20 persen Solusinya gimana Saya minta maaf Kita sama-sama bereskan hati Supaya hati kita itu benar Supaya iblis tidak mengambil keuntungan Dari semua keributan yang terjadi Dalam hubungan suami istri kita Tapi berapa banyak orang Malah egonya yang tinggi Egonya yang mengontrol Amarannya yang menguasai Merasa benar Merasa hebat Merasa cari uang Dia tidak mau menghargai istrinya Dia anggap istrinya itu adalah Pelangkap penderita saja Bukan dia adalah Pewaris kasih karunialah Yang diberikan kepadamu Bersyukur suami-suami yang sudah menikah Banyak orang Tidak dapat jodoh Kalau kita ini sudah menikah Kita bersyukur dengan pasangan hidup Hidup kita Saya sering tanya sama istri saya Kamu bahagia tidak punya suami seperti saya Saya sering tanya seperti itu Saya ingin jadi suami yang membahakan istri Bahwa bapak yang mendengarkan firman ini Harus belajar Membahagiakan istrimu Ibu-ibu harus belajar Membahagiakan suamimu Belajar ngerti Memahami Maunya apa Kelemahannya apa Kekurangannya apa Ketidaksukaannya apa Belajar memahami Itu diperlukan Proses Hari demi hari Harusnya makanya Pernikahan itu Semakin lama Semakin lama Semakin tahun Semakin bertama Harusnya pernikahan itu kokoh dan kuat Bukan malah uring-uringan Malah ngamuk-ngamuan Tidak jelas Semakin dibangun dengan Atas dasar Kebenaran firman Tuhan Kita undang Yesus masuk Di dalamnya Pernikahan kita akan Semakin kokoh dan kuat Makanya pernikahan itu Bukan mainan Banyak orang ambil keputusan Setelah menikah Dipikir pemain nikah itu Asal-asalan Dan dapati gak cocok Bisa ganti Seperti Ganti sepatu saja Dia ini adalah Orang yang punya perasaan Dia punya orang tua Punya keluarga Yang wajib kita hormati Dan kita kasihin Pasangan hidup kita itu Wajib dihormati Dikasihin Dimilikin Dicintai sepenuhnya Bukannya sekedar Pelengkap penderita Berapa banyak suami Menganggap istrinya itu Hanya sebagai pelengkap penderita Tanpa mau denger Tanpa mau duduk bareng cerita Tanpa saling terbuka Ujungnya pernikahannya Seperti apa Pasti Horor sekali Pernikahanmu bukan Seperti surga di bumi Tapi malah neraka Yang manifestasi di bumi Kalau pernikahan kita Ini bahagia Kita melihat manifestasi Kerajaan Allah Tinggal di bumi Dalam kehidupan kita Tapi kalau pernikahanmu Itu gak bahagia Kamu akan Menikmati neraka Yang manifestasi Di muka bumi Sekarang pilihannya Dimana Kita harus memilih Kebenaran Makanya harus Menutup semua celah Yang membuat Terjadinya Dosa Terjadinya Perselingkuhan Harus terus terang Kelemahannya diomongin Keuangannya juga Dibicarakan Satu dengan yang lain Harus terbuka Segala sesuatu Harus diomongin Secara terbuka Saling menerima Kelemahan Masing-masing Saling menutupin Kekurangan Masing-masing Supaya tidak Tidak ada Celah dosa Dan iblis Ambil keuntungan Berapa banyak orang Selingkuh Itu karena Satu Karena mendapatkan Istrinya Sudah berubah Atau pasangan Suaminya sudah berubah Tidak seperti dulu Waktu Masa-masa Jatuh cinta Atau pernikahan Awal-awal pernikahan Apa penyebabnya Bisa saja Kecapean Capek kerja Lelah Masalah keuangan Masalah anak Banyak sekali Nah ini harus diatasi Dengan baik Istri juga harus belajar Ngerti suamimu Jangan Asal karena dia sudah Jadi suami saya Saya sembarangan saja Pakai daster Bolong-bolong Baju bau apek Bau minyak goreng Dan lain sebagainya Harus belajar Berdandan yang manis Ngomong yang baik Sama pasanganmu Jangan dipanggil nama Bahwa ibu Jangan panggil istrimu Dipanggil suamu Nama mereka Panggil sebutan Mesra Hane gula sugar madu Atau apapun juga lah Rayon pulau kelapa Atau apapun Pakai sebutan Yang Mesra Itu Sangat membantu sekali Jangan panggil namanya Itu tandanya Kamu tidak menghargai dia Kurang sopan Kita harus belajar Nah cinta kita Setelah kita menikah Berjalannya waktu Itu kan harus dipupuk Banyak orang anggap Oh kita ini sudah menikah lama Pak Kita seperti adik dan kakak Salah Dia bukan kakakmu Dia bukan adikmu Dia bukan engkau Lu bukan nci lu Dia adalah pasangan hidupmu Yang kamu harus cintai Dia bisa menjadi sahabat Dia menjadi kekasih Dia menjadi istri Dia menjadi penolong Dia menjadi imam Kita harus tahu Bisa menempatkan diri dengan baik Nah baru Kita bisa membangun Rasa cinta itu Semakin hari Semakin bertumbuh Dan semakin besar Harusnya Normalnya Pernikahan Semakin tambah umur Semakin-semakin ngerti Kelemahan masing-masing Semakin tambah cinta Semakin tambah mengasihi Semakin tambah Jatuh cinta Dan itu Diperlukan Dibangun hubungan Yang sehat Setiap hari Makanya Suami juga harus belajar Bahwa istri itu perlu Touch meaning Sentuhan penuh makna Minimal 15 kali Bisa Minimal 25 kali Sentuhan Diajak ngobrol Pegang pundangnya Pegang tangannya Pegang pipinya Peluk Bilang I love you Itu dibutuhkan Buat istri Kalau istri gak mendapatkan Sentuhan Kasih sayang Kalau istri gak mendapatkan Merasa dimiliki Dicintai Dikasihi Dia akan Coba Melakukan Hal yang lain Sebagai pelampiasannya Bisa aja Cerewet Ngomel Bawel Cemberut Dan lain sebagainya Suami harus belajar ini Suami harus belajar Mengerti Istri pun juga harus belajar Mengerti Tentang kebutuhan suami Lihat kebutuhan suami Yang pencolok itu apa Ada beberapa orang Kebutuhan seknya itu Kuat sekali Istri juga harus belajar Bagaimana Cara memuaskan Pasangannya Yang belum menikah Terus pakai Eoli Imagination Pakai Eoli Imagination Kudus Ini yang belum menikah Pernikah Bagi yang menikah Harus belajar Mengerti kebutuhan suamimu Kebutuhannya apa Itu harus Dicukupin dulu Dipuaskan dulu Ketika Pasangan suami Istri udah Merasakan Penuh cinta Di dalam keluarganya Suami dapat Cinta Dapat Kepuasan Dapat Kebahagiaan Dihormati Kebutuhannya Suami harus dihormatin Di keluarga Karena dia adalah Pemimpin Dia harus dihormatin Mereka harus Mendapat penghormatan Kalau suami Gak dapat penghormatan Dia akan cari penghormatan Ke tempat lain Kalau dia gak dihargain Suami gak dihargain Dia akan cari penghargaan Ke tempat lain Kalau dia gak bertobat Bisa cari penghargaan Ke perempuan-perempuan lain Itu yang menyebabkan Perselingkuhan terjadi Istri pun juga sama Butuhnya dikasihi Dimiliki Dicintai Suami harus memberikan itu Kalau di dalam keluarga itu Hubungan cinta itu Begitu kuat Begitu penuh Tidak akan mungkin Dia akan cari cinta Keluar sana Dunia Di luar sana Para laki-laki Di luar sana Yang tidak kenal Tuhan Bahkan yang kenal Tuhan pun Hidung belang Banyak sekali kok Mereka akan coba Cari Mangsa Dengan melempar Perhatian Kasih sayang Atau apapun juga Tujuannya untuk menjebak Karena otak laki-laki Isinya adalah tempat tidur Ketika laki-laki Ketemu dengan perempuan Yang dibayangin pertama kali Adalah tempat tidur Karena laki-laki Didesain seperti itu Tapi ada orang-orang Khusus yang tidak Memikiran seperti itu Tapi kebanyakan laki-laki Itu otaknya Banyak isinya sek Nah kalau kebutuhan Laki-laki Kebutuhan sek Yang tidak dipenuhi Ada kemungkinan Dia akan lari Ke perempuan lain Istri harus belajar Mengerti ini Harus terang Saya beranggung selingin Hama Tuhan Suami istri Suaminya Cari perempuan lain Karena istrinya Tidak mau melayani Bahkan ini pendeta loh Saya tidak tahu nih Sudah Bertopat tahu belum Karena saya Sudah putus hubungan Dengan dia Tidak kontak lagi Sama dia Karena apa Istrinya ngaku Dia istrinya salah Tidak mau melayani Karena kebanyakan Perselingkuhan terjadi Karena istrinya Coba-coba Merasa Ya udah kita suami istri Tidak mau melayani Dan seenaknya sendiri Pada istri Pada istri adalah Harusnya Mencukupi kebutuhan suami Dalam hal yang itu Tanda kutip Suami pun juga harus sama Tapi ketika Suami tidak mendapatkan Seperti yang dia mau Makanya perlu diomongin Ini masalah ini Perlu diomongin Tidak bisa diem-diem Masalah hubungan suami istri Diomongin Dibicarakan berdua Terus terang Suami maunya apa Istri maunya apa Itu dibicarakan Ini bukan hal tabu Kalau sudah suami istri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!